Kita lihat kebijakan-kebijakan perdana menteri AB selama ini, ada banyak pro kontra penyelayan terhadap semacam kebijakannya yang telah diimplementasikan selama 8 tahun sejak dia pemerintah kedua di bentuk. Sedangkan jika kita lihat hanya kebijakan ekonomi, ada banyak pengamat yang menyelai kebijakannya baik karena beberapa alasan. Tapi pertama, kebijakan fiskal yang ekspansi plus kebijakan perlenggaran monetari yang membawa pro ekonomi yang baik dengan harga saham yang tertinggi selama 30 tahun, kira-kira jangka panjangnya. Dan kenaikan konsumtion tax juga kurangi defisit primary balance dari 5,3% terhadap GDP sampai 1,8% terkini. Sedangkan ada beberapa kebijakan yang setengah jalan, misalkan inflation rate-nya masih rendah, artinya belum capai 2%. Dan state fonds issued, ya, sebesar 250 triliun yen atau 25,000 triliun rupiah, ya. Besar sekali. Dan konsentrasi, dan barang-barang, dan human resources, dan money, itu konsentrasi di ibu kota Kyoto, Tokyo, juga isu yang besar bagi ekonomi Jepang. Dan kebijakan distribusi untuk corona, major terlambat juga. Kita berharap next prime minister akan fokus atas isu-isu itu. Sebenarnya menurut Anda ketika ada nanti prime minister baru, mungkin ini terakhir, apa yang harus ditambah begitu? Kebijakan apa? Stimulus apa juga untuk bisa membuat Jepang lebih cepat recovery-nya? Ya, alo manufaktur perusahaan hesitate to investment. Karena kekhawatiran proekonomian selama ini stagnant, maka produksinya terbatas. Sedangkan, jika auto-industri, industry production indexnya, naik 3,5%, terus selama 2-conceptive month. Sekarang, kekuatan industri otomobil yang memimpin proekonomian Jepang. Dan, jika kebijakan stimulus, ada diskusi bahwa efeketnya terbatas, jadi kita berharap kebijakan yang baru.